Terima kasih. Kementerian Sosial Republik Indonesia berencana akan mengajukan anggaran perubahan bagi balai disabilitas di seluruh Indonesia. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi merubah balai disabilitas menjadi balai multifungsi. Nantinya dapat menjadi pusat sosial ekonomi masyarakat terutama di masa pandemi seperti saat ini. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini menegaskan balai disabilitas akan menjadi balai multifungsi yang didalamnya tidak hanya mengurus kaum difabel, melainkan akan menjadi wadah bagi masyarakat tunawisma dan sia korban napsa dan korban perdagangan orang untuk berkreasi dan berdaya secara ekonomi. Apa yang sudah kita lakukan karena memang rencananya ini untuk seluruh Indonesia. Jadi kami perlu support baik dari sisi anggaran maupun untuk program-programnya. Karena kebetulan kalau di sini itu kita langsung bisa gunakan karena ini sudah ada. Tapi mungkin di balai lain itu belum ada bangunan gedungnya untuk ini. Jadi kita perlu ngalokasikan. Sementara saya masuk itu jadi menteri itu anggaranya sudah jadi. Jadi itu yang kita evaluasi nanti di perubahan anggaran untuk kita bisa akomodir kegiatan seperti ini di seluruh balai di Indonesia. Selain menjadi pusat sosial ekonomi, Kementerian Sosial Republik Indonesia akan merubah balai besar disabilitas sehingga tidak hanya sebagai pusat rehabilitasi, melainkan dapat juga dipergunakan sebagai lokasi tanggap bencana.